Hai gue lah kenapa kesini Bang yang ini loh kan gue udah ngeloki ya udah lu dulu besi ketek besi ketek ke-2 besi ketek ke-2 Oh nice besi ketek ke-2-2 besi ketek ke-2 gudinya sih itu mampu tuh ke-1 besi ketek ke-2 besi ketek Oke semoga lagi di channel kureko jadi sekarang gua bakal review skin baru Musashi kemarin udah libay sekarang Musashi ini ya harga itu sama tadi gua udah beli sebelumnya cuy ya ini tampilannya kayak gini jadi dia kayak ngelawan si libay gitu tapi libay cuman siluet doang dan ada tampilan artistik kayak di lukis gitu cuy ya tampilannya kayak gini kemarin juga banyak yang nanya ya bang bagusan beli libay atau Musashi bang kalau misalnya secara hero ya lebih meta Musashi dibandingkan libay cuy Musashi ini tuh kalau diturni juga sering banget dipake dia juga bisa buat nge-counter Augran nge-counter Yuhuan musuh yang banyak lifesteal dia bagus banget cuy ditambahkan dia juga build tank ya dan kayak yang kalian tau lah jungle tank itu pada bagus-bagus gitu dia damagenya gak terlalu gede oke lah damagenya tapi dia sustain banget gitu ya dibandingkan aba libay yang lebih ke assassin ya libay itu di turni gak ada yang pake sama sekali cuy sebenernya oke gua gak bilang libay itu jelek cuy dia oke cuy tapi lebih banyak yang pake Musashi ya dan untuk build Musashi gua pake tuh kayak gini ini build full tank ngambil dari top rank doang dan di Cina ini juga build tank itu kayak gini cuy dan di turni kemarin pun pas yang KPL Dream Team yang di EWC itu juga pada nge-build tank semua Musashi nya ya musuh nge-pick Augran dia nge-pick Musashi musuh nge-pick Yuhuan juga nge-pick Musashi karena Musashi itu cocok buat buat nge-counter musuh yang main heal atau regen ya nah build itemnya tuh kayak gini full item itu kayak gini cuy dan untuk Arcana itu pake 1 Fade pake 8 Mutation 1 Red Moon 7 Steel 3 Harmony sama 10 Void dan untuk Arcana itu kalian ngambil aja dari top rank cuy gua gak ada ngeracing-ngeracing sendiri tuh gak ada gua ngambil dari top rank karena top rank ini tuh Arcana itu gak mungkin nge-troll cuy kalo build item mungkin mereka nge-troll ya jadi mereka tuh bakal beli manual di in-game tapi kalo build Arcana itu gak mungkin cuy karena itu udah bawaannya gitu ya oke pertama gua jelasin dulu secara singkat skill dari Musashi ini ya jadi Musashi ini tuh dia punya pasif dimana dia tuh punya stack setelah pake skill cuy coba gua buang dulu stacknya ya nah stacknya tuh kan kosong nih kalo dia pake skill ya skill apapun 1 2 3 sama aja itu bakal ngasih 1 stack nah fungsi stacknya ini adalah untuk nge-enhance base attack berikutnya memperkuat base attack berikutnya cuy tapi base attack yang diperkuat tergantung dari seberapa banyak stack yang dia punya kalo misalnya punya 1 stack ini ya base attack berikutnya tuh bakal ngasih bonus damage cuy kalo misalnya darah musuh di atas 50% itu ada bonus damage ya kalo darah musuh di bawah 50% itu ada bonus damage nya lagi yang scaling dari missing HP musuh jadi damage itu bakal gede banget kalo darah musuh tuh udah tipis cuy ya tapi kalo misalnya dia punya 2 stack nih gua pake 2 skill nih kan punya 2 stack nih maka base attack berikutnya tuh dia bakal nge-dash cuy kayak gini nih nah dia bakal nge-dash dan ngasih efek slow ke musuh tapi damage nya tuh gak segede yang 1 stack tadi dan catatan yang harus kalian tau ya kalo misalnya kita punya 2 stack ini terus ngebesik attack ya dia gak ngabisin 2 stack cuy dia tetep ngabisin 1 stack doang jadi kalo misalnya kalian bisa attack lagi ya dia bakal pake base attack yang versi ke pertama cuy yang punya 1 stack doang terus pasif yang kedua kalo misalnya kita ngebesik attack musuh saat lagi punya stack ini ya nah itu cooldown skill 1 sama skill 2 bakal berkurang 1 detik cuy nah tuh ya jadi itulah alasan kenapa video montage musuh asing kalian lihat itu bisa nge-dash berkali-kali ya jadi punya 2 stack dulu nih basic attack skill 2 nge-dash lagi skill 1 nge-dash lagi skill 2 nge-dash lagi ulti dan bisa nge-dash lagi nih kayak gitu lah ya kalo misalnya orang jago tuh bisa saset 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 cuy ya terus selanjutnya tuh skill 1 dia bakal nyerang ke depan kayak gini cuy dan ini juga ngasih 1 stack dan yang paling menariknya adalah skill 1 ini tuh dia bisa nge-counter musuh yang punya skill proyektil cuy jadi kayak langsung hilang gitu skillnya ya nah ini kalo misalnya dia ulti gue bisa hilangin pake skill 1 cuy nah tuh hilang kan ulti cuy dia nge-nembak gue kan nih kalian liat nih nah kan hilang kan jadi skill 1 itu menarik banget cuy pokoknya semua skill yang proyektil itu bisa dihilangin sama dia ya bahkan misalnya kayak ulti nya Lady Zen gitu pokoknya skill-skill yang kayak nembak gitu lah ya itu sebutannya proyektil cuy nah turret ini sebenernya juga proyektil cuman dia gak bisa ngilangi turret harusnya nah gak bisa ya terus selanjutnya skill 2 skill 2 ini bakal nge-dash cuy dan kalo misalnya kena musuh dia bakal dapet shield nah jadi kalo bisa kenain ke musuh ya gak harus musuh sih kemenian monster jungle juga bisa kayak gini nih nah sama cooldown itu kalo misalnya kena musuh juga berkurang 50% cuy ini kalo misalnya gak kena musuh cooldown itu 7 detik ya tapi kalo kena musuh nih ya cooldown itu cuma 4 detik doang ditambah besi attack setelahnya ngurang lagi 1 detik cuy jadi dia bisa spam skill gitu tuh asalkan skill 2 nya kena ya gak cuman hero dong cuy tuh monster juga ya dan yang terakhir untuk ulti nah ulti ini yang buat nge-counter musuh yang main regen, lifesteal yang main heal-heal gitu lah ya jadi kalo misalnya kena pake ulti dia bakal nge-lock 1 hero musuh bakal ngangkat, bakal nge-damage dan selama 5 detik ke depan musuh itu ditantang buat berduel gitu jadi musuh itu gak bisa nge-regen selama 5 detik cuy gak bakal lifesteal pokoknya yang anapan darah itu gak bakal bisa ya kalian liat ya di atas darah musuh tuh ada kayak bunga sakura kalo misalnya udah selesai nah barulah regennya yang tadi yang ketunda tadi ya itu bakal balik cuy jadi sebenernya bukan musuh itu bukan gak bisa regen tapi ditunda dulu regennya kalo misalnya musuhnya itu pake heal segala macemnya itu ketunda dulu baru setelah durasi ultinya itu selesai semua lifesteal regen yang ketunda tadi itu bakal langsung masuk cuy jadi kalo misalnya ngelawan musuh yang regennya parah itu kalo misalnya gak bisa nge-kill dalam 5 detik itu healnya bakal gila banget cuy dan sama kayak skill lain skill ulti ini juga ngasih stack cuy ya selanjutnya untuk kombo musashi untuk kombonya itu biasa lah ya setelah nge-skill basic attack setelah nge-skill basic attack ya tujuannya itu supaya kita bisa ngurangin cooldown dari skill sama ngasih bonus damage juga cuy karena kan satu stack ngasih bonus damage yang lumayan gede cuy mau darah musuh diatas 50% mau dibawah 50% itu tetep ada bonus damage ya tapi emang lebih gede kalo darah musuh dibawah 50% terus yang kedua ini adalah kombo yang nge-dash-nge-dash gitu yang kayak wih keren nih mainnya bisa nge-dash-nge-dash gitu ya jadi kita mainin itu 2 stack cuy tapi syaratnya di pengaturan kontrol kalian harus matiin dulu auto basic attack ini nih yang serangan dasar otomatis ya kalo gak ada berarti kalian ubah dulu HUD diatas ini jadi lanjutan ya nah jadi kalo misalnya udah kayak gini kalian pas lagi punya 2 stack ini kalian bisa attack dulu nih karena dia bakal nge-dash nih abis itu stop basic attack ya cuy nah selanjutnya kalian bisa pake skill 2 basic attack terus skill 1 basic attack nah kemungkinan skill 2 kalian cooldownnya belum selesai kalian bisa lanjut pake ulti terus basic attack skill 2 selesai basic attack nah kayak gitu cuy ya jadi kita ngejaga supaya kita tetep punya 2 stack cuy nih kayak gini nih ya punya 2 stack basic attack skill 2 basic attack skill 1 basic attack skill 2 basic attack ulti basic attack skill 2 basic attack tuh Tapi damage-nya kecil dong Bang kalau main kayak gitu Ya emang damage-nya tuh lebih kecil Tapi tujuan kita kayak gitu tuh Buat ngasih slow ke musuh Musuh tuh gak bisa gerak Jadi kita bisa tempelin terus Tuh juga kita damage itu gak terlalu gede kan ya Tapi kalau misalnya kita udah gak ada skill lagi Gak apa-apa di spam aja abis di attack Jadi misalnya nih Kalau udah full combo gini nih ya Tuh kayak udah gak ada lagi nih Udah pada abis gitu yang lain Gak apa-apa cuy Spam aja abis di attack ya Karena itu darah musuh juga udah tipis Dan harusnya bisa ngekill ya Dan ini juga bakal kepake Pas lagi fight gitu Buat ngejar musuh yang mau kalian incer Misalnya nih kalian pake ulti nih ya Anggap aja musuhnya yang ini dulu nih ya Terus musuh itu ngedash ke belakang cuy Nah kita punya skill 2 Basic attack Skill 1 Basic attack lagi Jadi musuh itu gak bisa kabur cuy Jadi kita bisa kejar terus-terusan ya Ini butuh ini banget sih Ini butuh latihan banget sih Terus juga ini gue baru tau dari Bang Dilan cuy ya Ternyata kalau misalnya Kalian ngeaktifin control itu kan HP mutlak terendah ya Kalau misalnya ulti kalian pencet doang Itu dia kadang gak ke MM cuy Gue gak tau kenapa Control HOK itu kayak gitu ya Aneh banget ya Jadi kalau bisa ulti itu selalu kalian arahin Atau kalian aktifin yang lock avatar Nih yang tampilan avatar musuh ini Di aktifin nih cuy ya Nah nanti Cara supaya ulti itu lock target cuy Kalian arahin Skill ulti kalian itu Ke avatar di kiri kayak gini nih Jadi arahin itu bukan atas bawah gitu Tapi arahin ke gambar avatar itu cuy Tuh Dia bakal ngelock sana tuh Bahkan walaupun agak jauh gini ya Dia bakal ngejar tuh Gue juga baru tau tuh kayak gitu cuy ya Selanjutnya tips Musashi Nah di awal-awal Pas baru awal spawn banget ya Kalian naikin skill 2 dulu kan di awal Nah itu spam dulu skill 2 Supaya punya 2 stack cuy Jadi nanti kita punya 2 stack Buat ngajar musuh Jadi ada bonus damage ya gitu loh Sama jangan lupa tadi ya Kontrol Musashi Untuk yang auto basic attacknya ini Jangan lupa dimatiin Sama kalau kalian butuh Nyalain lock avatar ini Cuman pro player sih Banyak yang gak pake lock avatar ini cuy ya Terus ya selanjutnya itu Kalian biasain kombo Yang pas lagi punya 2 stack ini Basic attack itu sekali aja Terus nge skill Basic attack Skill 1 Basic attack kayak gitu cuy ya Karena itu bakal enak banget Kalau misalnya kalian nge-build tank Nge-build damage Mungkin gak terlalu into banget lah Ke kombo yang main 2 stack ini ya Karena kan fokusnya tuh buat Nge-damage Nge-kill secepatnya gitu Tapi kalau misalnya kalian nge-build tank ini tuh Kita perlu banget buat nempelin musuh cuy ya Buat ngejar musuh yang berusaha kabur Itu kita bisa kejar terus-terusan gitu Oke guys segitu aja Untuk kombo sama tips musuh si cuy Mungkin untuk kalian yang udah nge-spam musuh si Ini mungkin punya tips lain Bisa share di bawah cuy ya Oke Kita dapet first pick Kita band Band tachou cuy Abis itu band long Nah Ini nge-band dua-duanya temen kita ya Jadi gak bakal dungu cuy ya Gue mau pake musuh si Lepas aja augan Gak masalah Yang pertama disini ada dolia Kalau mau pake dolia nih Ini dolia lepas nih ya Cuman ya itu cuy Temen kita gak mungkin nge-pick hero yang power pick cuy Pasti yang power pick itu selalu dilepas cuy ya Aduh musuhnya dun lagi jir Ini mereka bakal pake dolia Tangguang ini cuy Wiss Musuhnya pake libay Siap Pake skin baru gak sih bang Aduh musuhnya juga ada dong huang ya Bisa ditangkep nih kita cuy Wiss bener dong kalian liat ya Untuk tampilan loading itu ternyata lebih keren yang punya libay ya Dia kayak ada tulisan cina gitu ngerak cuy Sedangkan kita cuman gitu doang Nganjir gak keliatan apa-apa cuy Oke jadi dia tampilannya Gak ada tampilan spawnnya kayak di wild rift ya Kalau di wild rift tuh skin-skin mahal Dia ada efek spawnnya cuy Mungkin tancer juga perlu nambahin kali ya Di awal kita spam dulu skill 2 cuy Gue mau ngegang siapa ya Hmm Soyui kali kita ajar gak sih cuy Tenanggung lah Udah dibawah juga cuy Gue mau ngegang atas aja lah ya Kemungkinan sih alain bakal kalah sama don Jadi nanti don itu bakal offset Terus kita geng Ancas Mantep gak sih Ini tampilan skill 2 nya keren banget ya Kalian liat tuh tampilan shieldnya cuy Jadi di luar itu kayak ada tint Hmm Main kayak begitu loh ya Aduh smidnya gue pake lagi ya jir Bang jangan mati dong bang 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 Wih Malah men Jir dia cuy Anjir juga ya Duh diambil kah babi gue tadi kayak emasang guang ya Gue belum level 4 nih btw bang ya Karena tadi gak ngambil babi cuy Samurai sejati itu tidak perlu banyak babi bu Mereka langsung gas Bang gua belum level 4 bang Aduh mereka bertiga doang anjir Eh gak kena Belum level 4 Nah langsung ulti Setelah besi attack skill 2 besi attack Kok gak keluar besi attack nya ya Eh skill 2 nya kok gak keluar tadi ya Tanggal nya masih diatas cuy Aduh diajar ajar kak temen kita cuy Bang 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 dia gak punya stick tuh harusnya cuy Wah kecepatan gak sih itu ultinya bang Skill 2 Ah ada dong kuangnya jir lah Cok duanya juga dateng jir Webang bang 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 Gak tiba Sisi attack skill 2 Jaudah anda gak aman gak aman itu cuy Gue harus cepet ini nih Aku diganggu dong kuang Ini bener kan Duh dong kuangnya pas disini level 4 cuy No Eh gue bisa dateng ya Nah ulti aja disi Ajar nih nih Basic attack skill 1 basic attack Nice Duh nih cepet banget ya Toto udah diatas lagi cuy Simpan smite 40 detik lagi kita objektif Jangan mati bang please bang Ah si A bang Jadi 3 orang dibawa cuy Bang langsung king bawa aja gak sih bang Biar gue clear mid nya bang Ah mid nya nih Tunggu liban nya ngulti gak sih Lah kenapa kesini bang yang ini loh Kan gue udah ngelock iya Yaudah lu dulu lah Basic attack Basic attack skill 2 Basic attack skill 2 Oke mati cuy Oh nice Basic attack skill 2 Basic attack skill 2 Basic attack skill 2 Anjay Aduh Alah bro Udah keren gitu loh Harusnya gue skill 2 lagi tadi ya Biar gue dapet shield Anjirlah H H Mau kemana kamu Anjirlah Alah cik Weh sakit buat damage nya cok Dia ngeburst gitu dia jirlah Nah mati loh Kamu berhasil mengeliminasi musuh Mungkin tadi kalo gue lock dulu aja tuh bisa gue kill sih Tadi sebenernya liba ya Libenya masih biru cuy Liat mid nya cuy Mid nya masih disana Mid nya masih disana Ini nanti kecuri lagi Gawat ini cuy Mid bisa gak sih dateng Ajir dia malah bengong cuy Apa fungsi lu mid mid Tolong lah Mid tuh paling Lu kan cepet tuh Clearnya buat apa lu Pake hero yang cepet ngeclear Kalo lu cuman di mid Mending lu main milady Saran gue main milady bang Percaya sama gue lu Kalo main milady Jago lu Anjas Si bro ya Skill 1 Basic attack Skill 1 Basic Skill 1 sih Ulti sih Enjing cuy Skill 2 basic attack Dia gak mati loh cuy Libenya aja Wah Anjir sakit banget cuy Bang 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 Selamat bang Oh nice Udah gue buang Basic attack Pake 1 vigor Dan masih gak mati loh Padahal harusnya Damagenya sakit ya Anjir So yuenya gimana Parmingnya cuy Dia dapet 1 turret Ayo loh So yuenya 5100 Oke mati ini Cuman gak bisa di kill ini coy Malas aja Ngelawan dia Entah kapan itu matinya Nah Mau kemana loh bang Kenapa lu yang ngekill bang Aduh Aduh Rame Jir Oke Jil bro Skill 2 Skill 2 No Jangan diserang bang Wey Udah lah gue kena damage Dari turret juga Ajir Temen juga ikutan nyerang Untung gak mati ya Ini kalo gue gak salah Sepatu pengurangan sisi Gak berlaku kan cuy Kalo buat Ultinya sih itu Mampus loh Skill 1 Basic attack Skill 2 Basic attack Lu makan tuh 2 stack vigor ya Gak bakal bisa kabur cuy Tapi ini mantep nih Support area Kita bisa main lah Dia ngehyperin kita cuy Hidupku ada batasnya Tapi tankan pedangku Abadi Dia punya 4 Oke Ingat ya Kita ungu aja cuy Mau fight dulu kah Kita sebagai tank ini tuh Harus selalu ada Disatemen kita fight cuy Mundur aja bang Mundur aja bang Gue mau ungu nih Mau ungu bang Bang Gue gak pede sama smite gue bang Nanti kecuri bang Anjirlah Ajirlah Kenapa selalu musuh Yang datang duluan Cok Alah mati gue Main gue buteg banget dah ya Udah pasti dapet lah ini Cok ya Eh tapi rugi sih Sebenernya ngambil ini Cok Ungunya muspon anjir 40 detik Cok Gue lebih bro Skill 1 Basic attack Skill 2 Basic attack Skill 2 Basic attack Anjir Sebenernya kalau mau yang Sat-sat gue bisa tambahin Ulti Cuman sayang gue buang ulti ya Gak usah nanti aja Nanti aja Salah pencet Tunggu primal bond kita abis Aduh Kalau misalnya gak ada yang jagain Nanti diambil Cok Gue mau ngeklar bawah Gitu tadi ya Gue beter-beter disini aja Mau kemana bang Mau kabur kemana bang Skill 2 Skill 1 Skill 1 Liatin dia Depan ya Udah gue pegangin ya Gak ngerti lagi lah gue Cok Eh belum ternyata Coy Bang killnya Yah Gak dapet gue Untung gak ada Libai Untung Libainya kebawah Jir lah Ini kita udah ngetank banget ya Musuh tuh gak ada yang bisa terlalu ngedamage Coy Selain Libai ya Jadi kita bisa enak banget ya Lepik aja tuh Sojuwe sering-sering ya Hero Dark System itu Coy Dan kita kelarin ini game Coy Ini midnya juga Mau ngapain bang Ini lu juga bang Dan akhirnya We win bro Let's go Ini siapa nih Vp Kayaknya Klas lainnya Vp Kalo midnya sih gak logis nih Kalo mid MVP ya Bener cuy Alainnya Alainnya mantep sih tadi Coy ya Oke guys gitu aja Untuk review skin baru Musashi yang tinta Ini menurut gue skin Musashi terbaik Jadi kalo misalnya kalian belum beli skin Musashi Dan kalian adalah player Musashi Ini bagus banget Coy ya Skinnya ya Skin dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax